Media sosial itu disalahkan, sehingga apa? Stop bermedia sosial, stop gadget. Bener nggak sih harus stop gadget? Atau memang itu penyebabnya? Atau apa sebenernya ini? Anak kita boleh mengenal, menguasai, gitu ya. Tapi ada caranya supaya secure, supaya aman. Yang terjadi adalah tiba-tiba anak, ini udah zamannya, ini udah zaman, lepas gitu aja. Ya, itu. Di belantara internet, ini yang mengerikan dampaknya. Akhirnya kita capek-capek membesarkan anak, anak-anak kita, nilai-nilainya bukan dipengaruhi oleh kita, tapi orang asing. Yang dari bahaya dari internet, kalau cara pendampingannya nggak benar, bukan pornografi, bahkan bukan games, masih bentuk juga berbahaya. Atau nggak apa yang banyak? Media sosial itu disalahkan, sehingga apa? Stop bermedia sosial, stop gadget. Bener nggak sih harus stop gadget? Atau memang itu penyebabnya? Atau apa sebenarnya ini? Menarik ini. Apakah gadget bisa disalahkan? Nah, gitu. Gini, apakah benar penyebabnya gadget? Ya, bisa benar, bisa tidak. Lagi-lagi kalau saya jawabannya itu tidak sederhana ya. Gini, boleh nggak sih anak kita mengenal teknologi? Ya, boleh. Haruslah. Boleh nggak menghasilkan teknologi? Harus. Harus. Loh, ini kan zaman yang udah serba high tech. Apa? Tujuan akhirnya apa? Kalau sudah faham teknologi? Kita mengendalikan teknologi. Bukan dikendalikan. Nah. Jadi, ada perbedaan besar antara menguasai teknologi dengan dikuasai teknologi. Ya. Apakah anak kita joget-joget dan hafal lagu-lagu tiktok setiap hari di Jeputmu menguasai teknologi? Enggak, enggak, enggak. Abah, abah, udah stop, Abah. Please, Abah. Jago, Abah, ya? Jago, Lumi. Pasih banget. Kurang gini, Abah. Gitu, gitu. Ada lagi. Itu jogetnya Jerome Pauline. Joget tambah, joget kurang, joget sama dengan. Ada yang kemarin nampak itu, Mi? Apa itu? Ajojing. Ala, ala, Ajojing, ya, 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 ya. Ada anaknya temennya, Mi, ya. Apakah anak-anak kita hafal nam dosan, seodalmi, hanji, piong, teh, yun, inkwon, jongkok, tiduran, berdiri, sebenarnya menguasai teknologi? Enggak, dia tiduran sendiri, enggak ada apa-apa sama jongkok aja. Apakah anak kita hafal Pantria Manoban, dari mana dia lahir, bagaimana sejarahnya besar, itu disebut menguasai teknologi? Enggak. Tahu enggak Pantria Manoban? Enggak ngerti. Makanya dong, jadi blinks. Ngeri kalah kita. Kita soalnya ini. Itu nama aslinya Lisa Blackpink. Oh, kalah kita ya. Soalnya kita berdua bala dewa. Tua kali ya. Kalian taunya Rini Fatima Jailani dulu. Taunya Rituar Rahab sama Panbers bersaudara. Tua banget. Maaf, Bu Rini. Kenapa Bu Rini? Rini Fatima Jailani. Oh, siapa? Dikuasai teknologi. Dikuasai teknologi. Itu berbeda dengan menguasai teknologi. Anak kita boleh mengenal, menguasai. Tapi ada caranya supaya secure, supaya aman. Yang terjadi adalah tiba-tiba anak, ini udah zamannya, ini udah zaman. Lepas gitu aja. Ya, itu. Di belantara internet. Ini yang mengerikan nampaknya. Akhirnya kita capek-capek yang membesarkan anak. Anak-anak kita, nilai-nilainya bukan dipengaruhi oleh kita. Tetapi orang asing. Yang dari bahaya, dari bahaya dari internet. Kalau cara pendampingannya nggak benar. Bukan pornografi, bahkan bukan games. Masih bentuk juga berbahaya. Tahu nggak apa yang bahaya? Anak kita setiap hari keliling dunia tanpa pendampingan. Itu yang paling bahaya. Menyerap berbagai macam nilai. Kan normalnya, menurut teori ekologi brain phone benar. Nah, itu harusnya terpengaruh orang-orang yang terpercaya dulu, di dekatnya dulu. Baru terpengaruh orang lain. Nah, dari bayi udah terpengaruh orang lain gimana ceritanya? Misalnya, anak umur sajat 5 tahun. Misalnya. Yang kedua itu siapa namanya? Sajat. Sajat. Sajat? Makanya namanya umur sajat. Berapa tahun sajat? 8, Abah. 8 tahun. Namanya ini Abu Alif kan? Iya, betul. Dia Radil, Abah. Dia Radil. 8 tahun? Iya. Sajat 8 tahun. Ngomong gini. Umi, Umi. Panggilannya Umi ya? Iya. Ini sajat ya, bayangkan ya? Iya. Nah, sajat jadi gini. Nggak usah bilang nauhudhubillah, contoh aja. Ini saya sambil istighfar dalam hati, sambil. Tanya ini sajat ya. Panggilannya Dede apa sajat? Adek. Adek. Umi, Umi. Adek kan udah umur 8 tahun, Umi. Adek pengen main ke Bandung sendirian, boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Kenapa Umi nggak boleh? Bahaya. Kalau nyasar gimana? Kalau ada orang jahat gimana? Kalau diculik. Kan ada GPS, Umi. Nggak bisa sendirian, nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Umi? Ya bahaya. Bahayanya apa, Umi? Ya itu tadi, ada pencuri, ada penculik lah. Di Bandung tidak aman, Umi. Bisa jadi juga Bandung yang nggak aman. Kalau nggak aman, orang-orang Jakarta nggak akan sering ke Bandung, Umi. Tuh. Anak sekarang, Umi, umur 8 tahun kayak gini. Keren banget. Kayaknya bukan 8 tahun, 80 tahun. Saya mau nanya, tahun-tahun. Umi Sajjad tidak mengizinkan Sajjad 8 tahun ke Bandung sendirian, bagus nggak? Bagus lah. Hey. Bagus. Jawab, jangan sok ganteng gitu. Bagus, mas. Bagus. Meskipun Sajjad nangis-nangis? Ya bagus. Meskipun ngamuk-ngamuk? Itu ciri orang tua bertanggung jawab. Oke? Tapi ada nggak orang kalah dengan tangisan anak? Ada banyak. Buat-buat nangis oleh kelakpan anak. Ah, ini setelah gede. Sekarang, Sajjad, usia 12 tahun. Kita tarik ke depan. 4 tahun kemudian, Sajjad usia 12 tahun. Berarti kelas 6 SD. Atau kelas 1 SMB. Terus ngomong gini, Sajjad, ini 12 tahun. Umi, Sajjad kan sekarang udah 12 tahun, Umi. Sajjad pengen jalan-jalan ke Bali sendirian. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa lagi, Umi? Ya Allah, nak. Di Bali banyak orang jahat. Pergaulan bebas. Kalau Bali banyak orang jahat, ya Allah. Nggak akan ada turis ke Bali, Umi. Mereka udah pada besar-besar, nak. Kalau masih kecil, kenapa? Ya, nggak bisa. Nggak bisanya, kenapa? Ya, nanti ada yang nyasar. Banyak orang jahat. Tinggal nanya polisi. Ih, polisinya juga jahat. Mana ada polisi jahat, Umi. Ya, benar-benar. Polisinya baik semua. Oh, iya. Ya, habis itu tinggal nampak polisi. Iya, betul juga sih. Tapi nggak. Iya, kenapa? Apa soalnya jelaskan? Nggak akan Umi kasih adek ke Bali sendirian karena itu bahaya. Umi, adek bukan anak TK lagi, Umi. Adek tahu mana yang baik dan buruk buat adek. Ya, boleh nggak, Umi? Nggak boleh. Teman-teman setuju nggak, Uminya? Setuju. Setuju. Ngamuk? Biarin aja. Ngancam kabur? Biarin aja. Ngancam nggak mau makan? Biarin aja, kenapa? Andaikan semua orang tua kayak gini aman lah. Tapi ada nggak orang tua yang kal dengan ancaman, Umi? Banyak. Oke, tarik lagi. Ya. Sajad sekarang sudah usia 15 tahun. Terus ngomong gini. Boleh, Umi? Maaf, ini saya mau termutus supaya Landa... Ini pasti bukan ke Bali nih, lebih jauh lagi nih abangnya. Udah nyangka, ya? Pura-pura nggak tahu, kak? Diam, ah. Nggak, soalnya tadi udah balik. Soalnya dari Bali. Kayaknya ini mau ke KL paling nggak ini. Sama-sama B dong. Belanda. Diam dulu. Ada anak dua akal. Tidak berarti. Nyambung tadi tadi. Umi. Karena anak dua akal itu ada sejarahnya. Nonton episode-nya. Tiba-tiba jadi dua akal, kan? Iya, betul-betul. Nonton episode-nya. Sajad udah berapa tahun sekarang? 15. Udah 15. Umi. Sajad mau bicara. Iya. Kalau 15 tahun kira-kira ngomong adek nggak? Nggak. Nama aslin. Aku mau bicara. Iya, betul. Umi. Aku mau bicara. Umi ada waktu nggak? Ada, Nang. Sajad kan udah umur 15 tahun. Iya. Lih, anak 15 sudah nggak? Iya, Abah. Kan gugung. Abah menghayati perannya yang benar, Atu. Ya udah. Sajad kan usia 15 tahun, Umi. Sajad. Dulu tidak dibolehin ke Bandung saja, paham. Aku masih umur 8 tahun. Dulu aku nggak boleh ke Bali. Nah. Sajad pengen ke B yang ketiga sekarang. Kau udah 15 tahun. Sajad pengen ke Brisbane, Australia. Oh, Brisbane. Kan udah 15 tahun, Umi. Sajad punya tabungan kok. Dari tabungan Sajad sendiri. Jadi nggak minta Umi. Jangan khawatir soal uang. Banyak yang begini. Kan uang-uang saja. Terserah saja dong mau dipakai apa. Dan katanya kan boleh dari uang tabungan sendiri. Pada dengar kalimat itu. Iya. Uang-uang aku, terserah aku dong mau dibeliin apa. Ngeri? Sebenarnya selesai sepanjang masih dibawa pengasahan orang tua. Orang tua berhak. Ngasih batasan mesin uang dia. Mau dipakai apa. Tentu saja orang tua tidak boleh menggunakannya. Tonilep uang angpah lebaran gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau pun itu uang dia. Meskipun nggak dipakai orang tua. Orang tua boleh nggak sih ngasih batasan? Boleh. Nggak boleh dengan alasan. Uang mau aku. Terserah dong mau dibeli narkoba. Eh, kamu masih tanggung jawab ayah dong. Terserah. Ayah berhak ngasih batasan gitu. Oke, kembali lagi ke Sajad. Ke Brisbane. Brisbane. Jadi boleh nggak Umi Sajad ke Australia sendiri? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya Allah nak, itu jauh luar negeri. Sajad naik pesawat, Umi. Bukan jalan kaki. Iya, nak. Tapi ya Allah nak, Australia itu negara bebas. Negara bebas? Australia itu negara maju, Umi. Negara sering berperan. Kalau ada apa-apa, kita tuh ngelapor polis, Umi. Lebih aman. Umi, Umi. Waktu segede Sajad, Sajad mau tanya. Umi pernah nggak ke Australia sendirian? Nggak pernah. Justru itu biar aku tuh nggak kayak Umi gitu. Berpikirnya itu pendek gitu. Umi tuh harus punya wawasan. Out of the box. Biarin Umi berpikir pendek yang penting. Umi mau anak Umi selamat. Nggak mau, nggak boleh. Umi sayang Sajad nggak? Sayang, nak. Kalau sayang Sajad, biarkan Sajad bahagia dengan cara Sajad. Itu tuh. Banyak anak yang begitu tuh. Bener, bener. Mau nggak, Umi? Boleh. Nggak boleh. Umi nggak seneng lihat anaknya bahagia. Seneng. Tapi nggak bahagia dengan cara ini, Umi. Bantuin dong Umi dari tadi. Ini saya mencoba beresati. Kalau saja udah gede kok jadi begini. Ini akhirnya bangun aja dari tadi. Bukan tadi. Kalau saja udah gede, kenapa begini? Kayaknya dulu nggak dididik bapaknya. Bingung. Sambil istighfar dari tadi. Ini bangun aja di bapaknya. Oke, ini sebenernya bercanda. Ini sebenernya bercanda, tapi ini serius ya? Dan itu yang terjadi. Itu nggak. Kita nggak ridho anak kita 8 tahun. Keluar kota sendiri. Kita nggak ridho anak kita 10 tahun. Keluar pulau sendirian. Kita nggak ridho anak kita 15 tahun. Keluar negeri sendirian. Seharusnya, seharusnya. Khawatir nggak sih? Anak kita keliling dunia sendirian di kamarnya. Itu dia. Pakai internet, pakai handphone, pakai gadget. Khawatir nggak sih? Itu kan keliling dunia. Tentu saja kita akan mengatakan, jangan negatif tinggi sama internet. Banyak loh. Konten-konten positif. Nah, kita hadirin dulu nih ya. Anak itu, secara keilmuan, perkembangan otak, anak itu yang berkembang, bagian otak emosi dulu, apa logika dulu? Jauh. Emosi. Emosi dulu. Karena bagian emosi duluan yang berkembang, maka normalnya, anak-anak akan mendahulukan kebutuhan atau kesenangan. Kesenangan. Senang aja. Bagus, minta ya. Jadi, kalau ada dua konten nih, satu pengajian Ustadz Ihsan Karim. Aduh, nggak kebayang deh. Isan Dayat. Isan Somad. Tentu kan? Dengan konten. Satu lagi, misalnya, Isan Siwon. Bergantung anaknya suka apa gitu. Isan Litek. Iya. Isan Inkuon. Kiri-kiri anak milik mana? National Geographic atau Netflix? Netflix. Happy. Happy-happy ya? Jadi, mimpi orang itu apa? Di Asian Parent itu ada, sudah riset ya, di Singapore. Mimpi orang itu ngasih gadget anak itu biar anaknya belajar mengaksikan ilmu pengetahuan. Tapi setelah di riset, kenyataannya. Alih-alih. Alih-alih begitu. Anak cowok main game, anak perempuan medsos. Gitu. Keliling dunia sendirian. Itu yang membuat orang-orang menderita. Kita yang capai-capai membesarkan jiwa anak bukan terpengaruh orang tua. Tapi terpengaruh orang lain. Yang orang lain itu bukan kebutuhan tadi. Orang lain itu adalah yang membuat kira-kira menyenangkan dia. Apa yang menyenangkan? Ya, hiburan. Apa kamu boleh anak kita gak ngasih hiburan? Kembali lagi ke hukuman kesenangan yang kita bahas dulu di awal itu. Kesenangan itu harus dibatasi. Dibatasi supaya tidak merusak. Supaya menyenangkan. Kan gitu? Iya. Jadi boleh anak-anak kita main internet. Saya kasih sulit namanya 3D. Apa? 3D. Apa kalian jauh? 3D. 3D. D pertama. Kalau di sini ini harus harus hidup nih kalian. CBS kan dong. Pada hidup kok, masih nafes sampai sekarang. Pertama dibutuhkan. Apa? Dibutuhkan. Kalau anak kita ngomongin. Bibi, aku pinjem HP. Buat apa nak? Itu. Merojak akur'an. Kelihatannya gak gitu ya. Ini misalnya. Aku mau belajar matematika. Boleh gak? Boleh gak pakai HP buat itu? Boleh lah. Ya boleh. Karena itu kebutuhan. Jadi untuk kebutuhan gak usah ngomong-ngomong. Saya tuh batasnya anak saya main HP sejam ya sehari. Kalau untuk kebutuhan 8 jam juga boleh. Karena memang butuh. Butuh. Pertanyaannya yakin kah anak kita akan menggunakan gejain yang buat kebutuhan? Ingat otak anak tadi? Yakin kah anak kita dongun cerama Ustadz Musil? Atau buru-buru anak? Coba liat algoritma Instagram kalian. Coba youtube kalian. Coba liat sih. National Geographic semua. Udah Netflix. Netflix gawang. Ini lagi Husnuzon. Husnuzonnya National Geographic. Sama BBC channel. Sama BBC channel. TRI. The Bosnit. Lima planet. Animal planet. Ini. Agar biternya. Itu. Channel UFK semua. Cinta murah. Kan spiritual. Makanya Trish Lenn Harris. Engineer gue. Pernah ngomong gini. Ya. Oh. Banyak orang menamakan ini seperti benda mati. Enggak. Kan kita selalu. Ini kan piece. Ini gadget ini bergantung penggunanya. Bisa digunakan baik. Dan baru bergantung-gantungnya kayak pisau. Bisa digunakan digunakan dengan matang-motang sayur bergantung kita. Trish 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 gak berani ngomong gitu. Alis teknologi di Silicon Valley gak berani ngomong gitu. Gak pernah menyamakan perang pisau. Makanya dari kemarin. Dari tadi saya minta pisau. Mana gak? Ambil. Apa masih inget? Mana pisau? Mana pisau? Tadi. Di dapur. Oh di laci. Biar saya yang ngambil. Izin. Coba. Ada pisau. Sob plastik. Yang ada ciki. Iya ada tadi. Bawah ya? Oh iya. Oh kiri. Berapa derjat. Oh. Oh di sini. Kardus. Kardus-kardus pisau. Oh iya benar. Eh ini bukan pisau tapi. Ya pisau-pisauan lah. Biar langsung perangsek kita. Maaf Abah. Iya. Bisa kue. Begini ya. Pegang. Saya yang pegang? Pegang. Dari tadi saya terus lah. Pernah pegang pisau? Pernah. Itu lagi pegang. Iya gimana Abah? Setelah megang pisau ada gak perasaan pengen menetap pisau itu lama-lama? Enggak lah. Aduh gelo. Gak banget. Setelah megang pisau ada gak perasaan pengen bawa pisau itu kemana-mana? Ya enggak juga Abah. Kerajian, alisan, ke teman orang tua. Karena tadi yang bilang bahwa itu handphone seperti pisau gitu. Ini kan ada yang ngomong gitu kan? Iya iya iya. Tel naif itu. Iya. Tel polos. Enggak sesederhana itu. Enggak sesederhana itu. Akibat pemahaman itu yang terjadi adalah apakah orang yang paling kecanduan negara yang penduduknya paling kecanduan gadget di dunia ini negara yang penghasil teknologi? Enggak. Bukan. Langsung di Indonesia. Bukan produsennya. Bukan pemasoknya. Tapi malah kita yang jadi korbannya. apakah setelah bawa pisau itu pengen bawa pisau itu ke kasur? Ya enggak lah apa. Ke pengajian? Enggak juga. Jadi bisa enggak disamakan sama pisau? Ya enggak. Beda enggak sama handphone? Lain. Itu punya konten enggak? Enggak. Ini punya konten enggak? Punya. Itu bisa selfie-nya coba? Yuk selfie yuk. Ya banyak kalau mencari argunan, arguninnya samanya ada gitu ya. Tapi maksud saya adalah tidak sesederahnya itu maksudnya. Menyamakan ini seperti pisau gitu. Nah. Jadi dia pertama apa? Dibutuhkan. Boleh ke tiap hari? Boleh. Perayaannya anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun udah punya kebutuhan belum? Belum. Belum. D kedua? D kedua. Didampingi. Jadi kalau dibutuhkan boleh tiap hari ya. Yang desa belum selesai nih. Tapi kalau disenangi boleh enggak? Nonton IPN itu kan disenangi bukan dibutuhkan. Nonton film kan disenangi bukan dibutuhkan. Boleh enggak sih kalau disenangi? Boleh. Boleh. Ambil seminggu sekali. Itu pun kalau boleh usah saya, Bapak Ibu yang disini yang belum telanjur. Jangan pernah anak Bapak Ibu kasih YouTube. pakai gadget. Maksud saya pakai handphone. Tapi pakai sama TV. Dampaknya beda soalnya. Dan jangan kasih shot. Sitok yang pendek-pendek. Yang panjang aja. Nonton video 1 jam. Anak-anak boleh itu. Yang 1 jam 30 menit. Podcastnya Cinta Quran. Terutama program ini ya. Cerita WFK. Anak-anak nonton film podcastnya berikan konten ya. Misalnya kalau bagus itu nonton podcast Isan Kobusya. Biar itu. Tatak garpu ini. Ini Isan Kobusya. Ya. Jadi. Kalau disenangi batasnya seminggu sekali. Iya. Kalau dibutuhkan tiap hari juga bawa. Dampingi. Yang kedua didampingi. Kenapa didampingi? Argumennya jelas tadi. Anak Bapak Ibu keliling dunia sendirian. Boleh enggak sih anak kita berintang dengan orang asing tanpa didampingi orang dewasa sekitarnya yang dipercaya. Boleh enggak sih? Enggak. Didampingi. Boleh ke Australia kalau sama Umi-nya. Oh pengen malah dia kan. Bener enggak? Iya. Boleh enggak anak kita ke Jepang kalau sama Abinya. Boleh enggak? Boleh. Iya lah. Gitu contohnya. Jadi boleh aja sih keliling-keliling dunia dampingi. Dampingi itu bisa bisa fisik bisa juga pakai software gitu. Masalahnya orang tuanya baru-baru dampingi. Orang tuanya juga asik dengan handphonenya juga. Iya. Itu dia. Ya sebetulnya orang tua jika memang handphone itu fungsional ya boleh aja. Tidak harus sama dengan haknya dengan anak karena kewajibannya juga beda gitu. Iya kan? Jadi kalau ayah ibunya enggak ada jangan diizinkan. Masalahnya kalau anak bapak ibu punya sendiri bisa enggak menampingi terus-terusan? Iya bisa. Makanya ada yang ketiga namanya dipinjamkan. Seharusnya anak bapak ibu enggak boleh punya geja sendiri. Sampai kapan dipinjamkan? Sampai anak bapak ibu dianggap layak untuk keliling dunia sendirian. Umur berapa? Ya terserah lah. Kalau saya sanggupnya 18 tahun. Anak saya biarkan keluar negeri. Anak bapak ibu sanggupnya kalau survei saya pada ribuan orang tua ada yang merangkan 25 tahun abah saya bolehin 20 tahun. Terus kenapa? Bocah SM masih udah dikasih. Tunggulah kehancurannya. Itulah pandemi kemarin itu 2-3 tahun itu terjadi gara-gara banyak kehancurannya bukan karena gadgetnya bukan karena internetnya tidak paham ini. Anaknya dibiarkan dengan alasan belajar online punya HP sendiri. Mas Menteri itu bilang di tunye Pak Gita kalau anak butuh belajar kasih laptop jangan gadget gitu loh. Mas Menteri aja bilang anak saya nggak ada yang namanya media sosial. Kenapa? Orang tua bisa kalah temen bisa kali Mas Menteri kan orang pendidikan eh Menteri Pendidikan dan orang teknologi maksud saya. Orang teknologi aja nggak ngasih. Ibu siapa? Saya umur sajat. Kamu siapa? Kamu siapa? Orang panturan. Teringat orang panturan. Sok-soan maksud saya sebagian kita ya. Sok-soan ini udah zamannya. Loh saya nggak dilarang loh dengan prinsip digadek dibutukan didampingi dipinjam nah kita dilarang nggak sih? Nggak. Dilarang nggak? Dilarang nggak? Apa itu? Nggak. Bersentuhan dengan teknologi? Oh nggak. Tapi insya Allah aman. Nggak ujung-ujung dilepas gitu aja. Dibelentara hutan internet gitu. Tapi kalau saya bah ada dia yang keempat izin nambahin dipahamkan. Karena anak saya yang laki-laki dia menggunakan itu justru digunakan jadi dia ngisi konten dakwah. Dia jadi juara satu juara public speaking. Dia punya bisnis sendiri. Dia punya uang dari situ. Kenapa? Karena kami berdua memahamkan kepada dia bahwa ini nak fungsinya. Artinya di anak dikasih imun. Bukan dilarang. Nggak juga mungkin dipinjamkan. Kalau saya yang SMA ya saya kasih total. Tapi karena dipahamkan saya tambahkan D-nya itu sehingga dia betul-betul merasa bahwa konten-konten ini bisa jadi money bisa jadi duit buat dia. Makanya dia nggak pernah minta jajan. Dia bisa cari duit sendiri. Yang kedua dia jadi mengerti makna sosial media. Dia tahu pisau. Kalaupun tadi di cara pisau. Dia tuh betul-betul oh ini gue harus potong. Oh ini nggak boleh. Ini boleh. jadi difahamkan. Ya itu salah satu ide bagus. Jika anak Bapak Ibu sudah memiliki kedewasaan pemahaman maka dipinjamkan D- ketiga bisa disubstisi dengan D- yang tadi. Ya pertanyaannya kedewasaan anak kita sekarang bagaimana? Kan saya bilang makanya tadi dipinjamkan itu umur berapa? Ya umur berapa? Teman-teman merasa percaya sama anak kan gitu. Dan tiap orang beda-beda. Tiap orang beda. Tiap anak beda-beda. Tapi secara umum kalau berdasarkan riset kedewasaan anak itu sekarang makin mundur. Ya betul. Untuk kasus alih bisa jadi kedewasannya cepat karena dikasih beban. Ya 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 ya. Untuk kasus-kasus yang lain anak-anak kapan dikasih bebannya? Maka dia akan mendahulukan kesenangan. Bukan kebutuhan. Ya. Makanya yang dipinjamkan itu menjadi relatif bergantung Bapak Ibu kapan berani melepas anaknya keluar negeri sendiri. Itu. Ya. Dalam kasus Ustadz jika alih misalnya SMA sudah berani dilepas ya berarti sudah selesai. Bahwa tanggung jawabnya sudah ada berarti. Pun sebenarnya agak khawatir sih. Ya kan. Ya kalau mau jujur khawatir. Tapi kan tetap dipantau kan. Sesekali dilihat. Tapi ya kalau mau paling aman gitu ya 18 tahun lah kira-kira kalau mau paling aman apakah berarti kalau pun alip tidak di bawah itu tidak di tidak dikasih itu kemudian tidak bisa menggunakan kan intinya kan boleh menggunakan. Iya betul. Loh anak-anak saya juga boleh sebelum 18 tahun pakai anak-anak saya nggak dilarang. Ya beberapa staff saya bahkan belajar video editing video seperti Premiere Pro animasi dari anak saya 10 tahun. Tuh. Boleh. Malah ngajarin. Tapi bukan dilepas gitu aja main. Betul. Laptopnya di depan abah. Gitu. itu aja kalau namanya bocah meleng sedikit kita kan ya sama kalau mau dievaluasi alipun sama kan kalau tanpa pengawasan apa yang terjadi yakin kak akan bikin konten dakwah gitu kan kita tetap kencang sampai kapan diawasi sampai menganggap anaknya dewasa kalau udah dewasa misalnya kuliah ya sudah nggak usah diawasi lagi nggak usah dipantung GPS-nya lagi dimana gitu tapi bah pertanyaannya selevel orang tua sendiri pun menggunakan gadget itu nggak bijak tidak wise ternyata Indonesia itu konsumsi gadget paling tinggi data itu nomor satu di Asia Indonesia bayangkan jujur aja paling kecanduan iya saya aja karena memang kerja saya di handphone WA grup buat konten edit video meng-ACC seluruh konten bisa dibilang kalau lah 24 jam mungkin saya itu bisa di atas 12 jam sehari tinggal sebentar pasti eh udah dibalas belum email tadi kerjanya disana nah jadi sebenarnya bukan hanya menimpa kecenderungan ketagihan gadget tadi ini ketergaitan engagement atau attachment sama gadget ini bukan hanya anak-anak orang dewasa juga kalau saya menduga mereka maaf pimpinan pondok pesantren orang-orang di desa di pedalaman begitu wifi masuk desa sudah lah ditambah keimanan yang hampa ditambah juga ada tayangan seperti itu dia gak ada penyaluran maka dia salurkan ke tempat-tempat yang dia merasa punya kuasa guru kemuridnya kiai kesantrinya jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk anak-anak aja ternyata terjadi juga untuk para orang-orang dewasa sekarang nih kreativitas pembunuhan itu dari handphone kejadian yang dikalibata mungkin teman-teman pernah tahu itu ternyata dicincang-cincangnya itu itu nyari dari handphone tata cara mutilasi tau dari mana ketika ditanya polisi mayatnya itu ditinggal di kamar mandi dia udah pergi ngabisin duit si korban balik lagi dia bingung ini mayat gimana cara ngabisinnya handphone dong apa yang gak bisa ditanya oleh tup-tup itu semua yang ada ternyata handphone itu juga membuat kita nih orang dewasa juga wajib waspada gak lagi sesederhana pisau bermata dua ternyata bahkan gara-gara handphone istri sama suami udah gak lekat lagi karena semua udah masing-masing ya 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 gak pernah lagi saling tatap gak pernah lagi saling peluk meluk handphone tidur malah gini nah jadi apa pelajarannya ternyata yang kita dapatkan dari materinya apa itu bagus relevan untuk anak-anak tapi juga waspada loh untuk kita orang dewasa betapa handphone itu membahayakan setiap orang berpotensi dan tidak sederhana seperti pisau iya betul yang tadinya maaf ya maaf gitu maaf banget pacaran putus yang barusan ditangkap apa yang terjadi ternyata pada saat mereka itu berzina direkam terus apa disebar itu yang jadi viral anaknya artis kemarin kan ternyata mereka melakukan itu dengan kondisi biasa dari mana eh setan gepeng lagi nah pertanyaannya bah harus gimana sifat yang yang tepat sama handphone supaya gak kecanduan ini kalau yang anak-anak tadi kita dapat angkat gimana dong gitu orang dewasa harus memahami bahwa kita ini hidup manusia bukan robot teman-teman pernah lihat gak kita tuh intelek kita gak boleh kalah sama komputer atau robot banyak manusia tuh kalah sama robot gara-gara apa kalian punya pernah buka search engine gak pernah kan pernah gak kalian di uji sama robot di perifikasi buktikan anda human ya betul masa robot ngetes kita gimana ceritanya buktikan anda human ya balikin aja buktikan anda robot itu itu maksud saya nah kita ini karena itu siapa namanya itu pendiri Apple siapa namanya Steve Jobs yang sekarang siapa namanya siapa enggak tahu lupa saya lupa Jacob siapa lupa Jacob apa gitu coba lupa-lupa tim cook yang pernah ke Indonesia saya tidak khawatir komputer mengalahkan manusia saya khawatir manusia kehilangan kemanusiaannya karena komputer nah itu garis bawah kehilangan kemanusiaannya nah supaya tidak kehilangan kemanusiaannya bagaimana nah itu harus ada beberapa waktu kita berhenti bersentuhan dengan robot ini dan sebenarnya dalam agama kita sudah Allah ajarkan itu ya di Al-Quran Allah jadikan siang untuk cari ma'isya malam untuk istirahat malam masih handphone juga nah itu yang harus kita pahami secara intelekti mari kita pakai intelekti apakah jumlah jam kerja itu berbanding lulus dengan produktivitas apakah banyaknya jam kerja silahkan saya punya datanya jumlah jam kerja tertinggi di dunia itu tidak di negara-negara yang tertinggi luar negeri cuma 4 hari kerja misalnya tidak berbanding lulus dengan produktivitas kalau di jam 1 di dunia ini kan luk sembuh jam kerjanya jauh lebih sedikit dibandingkan Cina dibandingkan dibandingkan macam-macam negara tapi produktif jadi intrah kita digunakan termasuk ustad apakah ustad kerja dari suguh sampai malam jawab meson-meson itu menjadi lebih produktif saya isunya bukan hanya produktif saya khawatir hubungan saya dengan anak dan istri itu malah jadi kacau kacau banget makanya kalau bisa kita laksanakan sunnah nabi selamat menikmati kalau sudah gelap gitu ya berbincang-bincang ngumpul keluarga sampai tertidur hentikan lagi kajian sampai malam zoom sampai malam sampai hari ini saya gak pernah mau kenapa? itu waktunya family time this connect all the gadgets and connect with your family supaya keluarga kita itu berubah jadi keluarga bukan berubah ya seharusnya begitu gitu bukan berubah maksudnya malah jadi kos-kosan dari pagi sampai sore udah sibuk masing-masing alif, sajad, bersibuk masa sampai sore masih jadi kos-kosan juga apa hidup kos-kosan? hidup bersama tapi gak sejiwa tapi tidak ada interaksi tinggal bersama tapi bukan hidup bersama betul gak? betul serumah tapi gak sejiwa itu rumah-rumah apa? kos-kosan kos-kosan gak ada interaksi jadi disconnect all the gadgets maka saya bikin gerakan 18-21 pada saat ini kan dari pukul 18 sampai 21 itu kira-kira aja bukan kalau anak udah tidur jam 20 jangan tidur belum jam 21 gak gitu juga dari pukul 18 sampai pukul 21 kira-kira fokus dengan keluarga gitu disconnect all the gadgets boleh sih nonton Youtube tapi Youtube-nya 10 menit diskusi sisanya ngobrolin Youtube jadi artinya lagi-lagi balik lagi ke konsepnya bahwa kita yang mengatur mereka iya kalau kita terus terang pegang berarti kita diatur sandalilah kita diatur saya harap kita ada waktu dimana kita benar-benar berhenti dari ini tidak ada kasur misalnya ini kan dari pagi sampai sondok bisa eh di kamar aja di kasur aja masing-masing soal istri bercahaya bercahaya wajahnya kan glow in the dark apa cahaya naun dan yang dicari pertama kali jujur aja baru bangun tidur yang dicari handphone dulu kan bukan istri bayangkan kalau itu bertahun-tahun lama-lama gak enggit sama istri ya dan itu pertanyaannya setelah kita berpetualang berjam-jam itu apakah kita dapat kedamaian itu gitu makanya banyak orang heran sama saya apa gak pake whatsapp udah lama gak pake whatsapp di handphone maksudnya saya pake whatsapp di komputer ya ini hanya satu cara ya tidak berarti semua orang harus begini gitu kan bisa kita terhubung dengan kan kan kalau ketika saya di Jepang kan orang-orang itu teman-teman yang di Jepang kerjanya kalau urusan kerjanya kita kira-kira yang lewat WA atau lewat email email kenapa lewat WA ini karyawan sampai malam masih dihubungi kalau kita perusahaan di multinasional saya keuntungan peran jadi konsultan parenting di salah satu perusahaan nasional internasional gitu multinasional gitu karyawan-karyawan disitu mengatakan ketika saya di rumah kantor gak berani lagi ganggu saya gitu waktu cuti gak berani lagi supervisornya itu WA gitu itu privacy apakah pulang jam 11 malam itu berbanding dengan produktivitas belum tentu ternyata dia lari dari rumahnya nah kalaupun jam 11 malam kerja nih kalian nih kerja sampai jam 11 malam besok paginya langsung bisa kerja gak sesekali oke tapi kalau tiap hari besok paginya langsung bisa kerja gak ngantong-ngantong kira-kira iyalah itu cuma mindahin aja gitu gitu jadi gini caranya supaya kayak gitu ya tadi ada waktu pertama bener-bener kita lepas dari ini yang kedua nah ini kita harus latihan namanya fokus dan jauhkan multitasking karena multitasking itu pertama reducing your productivity but positive percent damaging your brain pekerjaan multitasking itu harus kita biasakan hilang research about multitasking cari aja kalian jurnalnya researchnya banyak gitu multitasking itu bahaya menurutkan produktivitas gitu kenapa kita dari pagi sampai malam karena sering multitasking sebetulnya seaslinya gitu gak bener-bener fokus kerja gitu multitasking kan sambil nonton sambil bales iya nah hebatnya handphone dia menyediakan teknologi itu jadi sambil nonton kita bisa mpn kita terus engage makanya kenapa dibuat gratis kita gak kasih uang ke instagram kita gak ngasih uang ke twitter kita gak ngasih uang ke youtube kita gak ngasih uang ke google betul gak kata para ahli apa yang dikasih memang bukan uang kita tapi umur kita habis makin kita kecanuan menatap layar makin undung perusahaan teknologi gitu kan kenapa karena kita berarti berpeluang untuk terpapan iklan iya iya kan gitulah kira-kira ditambah lagi jaman sekarang nih itu semuanya sudah serba AI bayangkan AI itu tinggal bilang gini aja saya pingin banget makan soto yang ada satenya paling enak langsung jadi konsepnya bayangin orang jadi manja saya pingin buat poster acara kajian ekonomi syariah konsepnya turun teknologi diciptakan apa? memudahkan sangat mudah sekarang pertanyaannya inget kajian kita dulu easy time itu menghasilkan apa akhirnya? easy people lazy people weakness weakness orang yang lemah nah ini kesadaran kita juga berarti ya nah gimana caranya kita gak dikonser robot awarenessnya dan saya merasa saya pernah kepedalaman sama Ustadz Abdel Somad tuh dua hari lebih kurang gak bisa ada sinyal itu tenter banget damai ya damai banget gak tau WA terjadi gak tau kenapa apa gak ada sinyal saya sering kalau sama keluarga saya jalan-jalan kemana gitu road trip pakai naik nyatin mobil saya pernah sama keluarga tuh road trip artinya jalan-jalan tanpa supir emangnya tanpa supir jalan sendiri mobil yang gak pake driver saya sendiri dengan gantian dengan istri sampai ke Nusa Tenggara saya pernah asik tuh tapi jangan bawa handphone yang ada internetnya handphone batak asik itu the real petualangan tuh dan itu akan jadi momen yang priceless memorable gak akan bisa lupa saya pernah observasi saya pernah minta dua staff saya observasi di pantai putri Bali waktu ke Bali saya suka lagi dimana kalian pantai ini pantai ini saya berperiksa turis lokal berapa banyak yang pegang gadget di pantai berapa banyak yang gak pegang gadget yang tidak pegang lebih banyak yang mana udah ditebakkan jawabannya karena sebagian kita ketika jauh-jauh ke Bali bukannya menikmati pantai menikmati bule I mean practice short english oke malah lihat layar jauh-jauh ke Bali jauh-jauh main hp lagi ayo sini main nanti betul relevan banget foto dulu anak lagi main pasir udah belum udah belum senyum dong senyum senyum ya Allah bukan ikut main pasir kotor-kotoran udah belum menikmati kepersamaan hashtag bahagia itu sederhana hashtag lagi keluarga bahagia hashtag nikmat mana lagi yang begitu pulang tagian pinjol teman nyinyir gak boleh nyinyir ya kalau misalnya itu terjadi cowok-cowok ke Bali sayang nikmatilah kedamaian di Bali misalnya jadi jelas banget ya bagaimana caranya menghilangkan kecer kecenderungan ketergantungan gadget insyaallah aman dari mulai fondasi tadi abah sampai menjelaskan orang dewasa udah di share ya teman-teman jadi ini tinggal disebarkan sebanyak-banyaknya mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa bahagia dengan konten-konten yang kita sebarkan dan ini konten edukasi yang bermanfaat insyaallah kita lanjutin lagi di edisi ke depannya emang mau mau terus bah tanya dulu pada mau gak mau abah ya Allah ya Allah mau banget abah ya Allah